Obyek wisata air terjun kembar utawa sering disebut karo air terjun pengantin seng ono ning dukoh bakaran deso pijindawe kudus nuwe potensi wisata seng iso dikembang no karo deso setempat Dibure kurang luah rong puluh meter karo loro terjunan banyu seng jejeran langsung beraliran banyu seng bedo Air terjun iki iseh ketok asri Diproyeksi no yen tahun ngarep lokasi iku bakal jadi kawasan alam kanggu deso setempat Seng iso dinikmati masyarakat kabupaten kuduslan sekitare Tahun ngarep pemerintah deso otopom deso tempat nuwe rencana ngelakuk no penataan supaya luwe layak ditegani wisatawan Kadis pijin nurun mustain ngomong curu kembar ikin nuwe fungsi utama kanggu pengairan lahan pertanian ning mongso ketigo Nangeng yin ning mongso rendeng ake pengunjung seng teko kanggu swafoto lan adus ning curuk iku Sa liane curuk kembar ning kawasan iki ugo ono gua jepang seng di bolongan sokoko gua iku gedine semenungso Nangeng kanggu saiki iseh durung iso ditegani amargo iseh liar Sainggo iso mbahaya no kanggu pengunjung kawasan destinasi wisata di Sopici Sekarang disini mulakan di Bola Dawi ini rencana kami dari Pemdes itu wisata Apa turuk gua ini kembar Ya insya Allah nanti cara orang dulu tuh memang kalau ada yang main dodoh disini Insya Allah akan langgeng Terus di Pemdes ini ada suatu gua dari pendidikan gua Jepang itu sampai Jepara itu masih ada Cuman di bawah itu ada seperti gua yang lebarnya seperti manusia Tapi yang dulu tuh memang sejarah Jepang itu memang sawi Jepara Tapi insya Allah karena kami sudah menganggarkan abegdes di tahun 2019 ini Nanti bisa kami anggarkan untuk wisata reduce untuk kembar Karena kemarin belum ada jalan yang seperti itu Alhamdulillah di tahun 2017 kemarin saya anggarkan untuk jalan dulu Angga salah sisi pengunjung wisata air terjun curu kembar nyampe no Yang awa e reti lokasi wisata iku soko salah sisi sosial media Lan singgai penasaran Yang ono wong sing ajusnya air terjun kembar iku Yang dua pacar pacarane iso langgang karo pacare Ini lumayan bagus sih mas untuk objekis utata yang baru Lagi pula ini kan belum terkenal di kalangan masyarakat budus ya Saya juga lihat ini dari Instagram dan coba-coba kesini Ternyata momennya gak terlalu pas karena airnya belum terlalu tinggi Belum terlalu deres Cuman itu? Cuman itu harapannya buat ke depan ya Semoga bisa dikembangin lagi Kayaknya berpotensi untuk jadi wisata ini Jalur ning area persawan dukoh bakaran iki Ugo sering kanggo lintasan terabas Sehingga pihak NW gagasan ngawi event terabas tingkat kabupaten ning lintasan iku Event iku kanggo upaya promosi no curu kembar Dadi potensi wisata di Sopiji Mas Rukin Simpang 5 TV ngelapor ke Dadi potensi wisata di Sopiji